Pertanyaannya di samping fadilah puasa sunnah terutama itu sabar dan syukur ya apakah ada fadilah lain? Banyak fadilahnya begini besok di surga itu dibukakan pintu khusus namanya arroyan yang tidak boleh masuk disitu atau dari pintu itu kecuali orang-orang yang ahli berpuasa itu termasuk keistimewaan orang yang ahli berpuasa Mempunyai karpet merah istilahnya karpet merah tersendiri masuknya lewat apa? pintu arroyan itu satu ya Kedua orang yang ahli puasa gitu ya dikatakan oleh nabi sumu tasihuh sumu berpuasa lah maka kalian akan mendapatkan kesehatan Itu kalau diakini betul-betul aku ini sakit aku mau berpuasa insyaallah akan diberi kesembuhan oleh Allah maka akan diberi kesembuhan Termasuk orang ahli puasa itu besok dikering di akhirat nanti akan dibarengkan dengan Orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang mati syahid Oh soleh dan orang-orang yang soleh dari kalangan para wali para ulama begitu bu masih banyak kalau dirinci ya Tadi hanya sekedar rahasianya apa sih berpuasa untuk melatih kesabaran dan rasa syukur itu hanya sekecil dari fadilah berpuasa Jelas bu?